Intro Melihat orang kembar barangkali sudah tidak asing lagi bagi kita Namun di desa Kodinji di India ada keunikan dimana desa ini memiliki pasangan kembar terbanyak di dunia Tak tanggung-tanggung jumlahnya melebihi dari 230 pasangan kembar Desa yang sejatinya merupakan desa terpencil dengan penduduk sekitar 15 ribu jiwa ini Menjadi sorotan dunia karena keunikannya terkait jumlah pasangan kembar terbanyak di dunia Dari setiap 35 sampai 45 kelahiran terdapat satu pasangan kembar Namun apa penyebab pasti mengapa desa ini memiliki begitu banyak pasangan kembar masih menjadi misteri And I thought, going to the same school as my brother was bad But imagine being in the same class for 10 years Or forever Or 12 Oh, whatever Jadi kembar itu fenomena yang terjadi pada suatu desa di India itu Sebetulnya karena faktor genetik Jadi gen bisa berperan untuk menimbulkan sifat-sifat kehamilan yang bersifat kembar Dan biasanya gen ini justru bukan pada ayah tapi pada ibu Jadi gen pada ibu yang menurunkan sifat kembar pada anak perempuan berikutnya Dan kembarnya yang terjadi adalah kembar fraternal Jadi mungkin seorang wanita akan menikah dengan pria yang berasal dari hubungan darah yang cukup dekat Itu bisa berarti, artinya mereka mewarisi gen-gen yang mirip, gen-gen yang sama Mungkin kalau bisa ditelusuri lagi, orang tua-orang tuanya saling juga berhubungan atau memiliki kekerabatan satu dengan yang lainnya Keunikan desa Kodinji kian menyita perhatian ketika di setiap harinya pasangan kembar di sana selalu berpakaian yang sama Dan tak jarang pula banyak orang susah membedakan mereka Dan pengalaman seperti ini juga lah yang dirasakan Ustadz kembar yang memiliki pengalaman menarik ketika guru mereka di sekolah salah mengenali keduanya Dan tidak sedikit pula pasangan selebriti tanah air yang berharap memiliki anak kembar dengan berbagai alasan Termasuk pasangan Gilang, Dirga, dan Adisti yang baru menikah pada tanggal 18 September lalu Insya Allah lah kita kan pengennya seperti itu Tapi doain aja yang penting sehat kan nantinya Yang penting sehat, kalaupun memang Tuhan berkehendak kita pengennya kembar gitu loh Yang tua juga hampir gak bisa bedain waktu kecil Tapi waktu sekarang Alhamdulillah udah ada bedanya, udah ada ciri khas masing-masing Kalau saya misalkan saya jumlah helai jenggot saya nih paling ada 70, kalau dia 73 Ada, dulu apalagi waktu jaman kita masih sekolah ya Masih sekolah kelasnya kan beda, dia kelas 19, saya kelas 12 Begitu guru wali kelasnya dia, ngeliat ada dia di kelasnya nih Terus dia datang ke kelas saya, datang ke kelas saya, begitu dia absen, saya nunjuk tangan Loh bukan di kelas yang tadi, 19, saya dipanggil, saya dijewer Balik ke kelas, gak boleh pindah-pindah begini, saya dijewer Teman-teman padahal diam, dijewer sampai ke kelasnya dia nih Sampai ke kelasnya dia, loh kok ada juga Nah kembar Ini kabar dari dua ibu muda cantik, Giselle Anastasia dan Nikta Gina yang tengah menikmati tugasnya dalam mengasuh buah hati mereka Giselle tampak menikmati perannya sebagai ibu, ia makin bahagia karena perkembangan gempita putrinya sangat baik dan cerdas pula Selain peka kamera, Gempi juga sudah bisa menyanyi dan bergaya di depan kamera Bagaimana dengan menyanyi? Gempi tampaknya diwarisi bakat kedua orang tuanya, Gading dan Giselle Sehingga selain bisa acting juga bisa menyanyi Meski Giselle kini repot mengajarinya banyak hal, namun Giselle mengaku sangat menikmati perannya Ramputnya udah agak panjang, udah bisa dikuncir-kuncir, jadi seneng Kalau gak dikuncir sumpah ya, Gemi Ih, kamu cantil sekali Gempi nyanyi yuk Twinkle, twinkle little Ih, bisik-bisik Dah, dah Iya, udah ngerti, udah ngerti mic Di rumah kan ada mainan piano-pianoan, ada micnya Lagi belajar banyak hal, lagi belajar ABC gitu-gitu Tiga tahun pertama kan katanya menyerap semuanya gitu Ya, makanya kita juga berusaha ngasih masukan Pokoknya apa yang kita ucapkan atau apa semua diusahain yang bagus-bagus Jadi seru aja gitu, sehari-hari kayak ngajarin apa lagi ya ini sama anak gitu Itu kan cara belajarnya dia tidak benar-benar belajar gitu kan, tapi sambil main Jadi tantangan tersendiri sih buat kita Selain Giselle, artis Nikta Gina sudah 4 bulan melakoni perannya sebagai seorang ibu pas kehadirnya Uta dalam keluarga yang ia bangun bersama Rizky Kinos Rasa cintanya pada sang anak membuat Gina mengurus sendiri buah hatinya tanpa menggunakan jasa babysitter Meski awalnya sempat stres mengurus anaknya lantaran ia belum terbiasa, apalagi ia tidak punya adik Kini Nikta Gina mengaku sangat bahagia di tengah kerepotannya Pake celana ya Pake celana Pake celana dulu ya Oke? Pake celana Pake celana Hei-hei-hei Pake celana Pake celana Malu-malu Malu pake celana dulu Masa mau shooting gak pake celana Malu ah Diliatin gak pake celana Abis pake celana shooting lagi ya Hei-hei-hei-hei-hei-hei Kok gitu Ya kebalik lagi ibu pake celananya Udah deh Udah deh Melengkapi semuanya lah kalo buat saya dan Gina Jadi dengan adanya UTA, selain ada mainan ya, nambah lagi tim gue, tadinya cuma punya pasukannya GINA, sekarang ada lagi pasukannya tambah satu para jurid UTA, nambah lagi tanggung jawabnya. Alhamdulillah lumayan ya, aku belum pernah, aku kan gak punya pengalaman punya adik juga segala macem gitu kan, jadi waktu pertama kali punya anak tuh sempet stres banget, gimana nih kalau nangis harus diapain gitu, gendong aja dulu gak bisa gitu, Alhamdulillah sekarang udah bisa gitu. Tapi ya banyak bantuan, kebetulan bapaknya termasuk suami siaga ya, yang bisa gendong, bisa gantiin popok, bisa tidurin anak semuanya bisa, jadi aku kayak merasa terbantukan sekali gitu. Sub indo by broth3rmax